Terima kasih telah menonton! Memiliki animasi opening spesial yang sangat keren yang sengaja dibuat untuk game ini. Game ini memiliki 4 mode yaitu battle, turnamen, build up, dan training yang entah kenapa mereka sembunyikan pada option. Di mode battle, ada 2 pilihan yaitu versus com yang bisa dikatakan arcade mode di mana kita bertarung secara random melawan CPU dan diakhiri dengan melawan Super Baby. Kemudian ada mode versus man untuk bermain multiplayer. Ya, versus man, mungkin game ini tidak boleh dimainkan oleh wanita. Untuk permulaan, kita hanya memiliki pilihan 10 karakter yang terdiri dari 7 karakter dari Dragon Ball Z dan 3 dari Dragon Ball GT. Untuk mendapatkan karakter lainnya cukup mudah. Kita hanya perlu mengalahkan karakter yang belum ada pada list seperti Super Goku, Super Trunk, dan Super Vegito melalui mode battle versus com. Untuk Super Saiyan 4 Goku hanya bisa didapatkan setelah menyelesaikan mode build up. Tapi tidak masalah karena saya rasa cheat code untuk mendapatkan semua karakter dalam game ini sangat terkenal seperti password Konami. Kemudian ada mode turnamen. Di mode turnamen ini, kita bisa mendaptarkan 1-8 peserta. Turnamen ini dibagi menjadi 2 stage, Budokai Tenkaichi dan Cell Games. Tidak banyak perbedaan dari kedua stage tersebut. Perbedaannya adalah, di Budokai Tenkaichi, kita tidak dapat melakukan Meteor Smash mungkin karena alasan area yang terlalu kecil. Selain itu, health bar dikurangi menjadi setengah dari biasanya, yaitu dimulai dari bar merah. Yang saya tidak suka adalah, jika kita hanya mendaptarkan sedikit peserta, sisanya akan dipilihkan otomatis secara acak sehingga terkadang memiliki banyak karakter yang sama. Selanjutnya ada mode build up. Mode ini seperti game RPG di mana kita memiliki level dan battle point. Level lawan bisa dilihat dari blok dan nomor. Semakin tinggi nomornya, maka semakin kuat lawan yang kita pilih. Menang atau kalah dalam mode ini tidak masalah karena kita akan tetap mendapatkan battle point dan level up. Yang disayangkan adalah, karakter akan bertambah kuat sesuai dengan teknik yang sering digunakan. Misalkan jika kita hanya menggunakan tendangan dari level 1 sampai level 10, maka yang bertambah kuat hanya tendangannya saja, sedangkan pukulan akan masih lemah meskipun berada di level 10. Yang saya suka dari game ini adalah teknik meteor smash yang diaktifkan dengan menekan beberapa kombinasi tombol yang akan menghasilkan meteor smash yang berbeda. Kita juga bisa meng-counter dengan berlebih cepat dengan lawan kita untuk mendapatkan chain meteor terbanyak. Selain itu, ada demo untuk key waves seperti Kamehameha. Demo untuk key waves hanya akan ditampilkan jika kedua karakter berada dalam jarak yang jauh. Setiap karakter memiliki duo versi dari key waves dan beberapa karakter memiliki unique moves seperti Genki Dama, Stop Distract, dan eee... Tapi sayangnya, Genki Dama ini sangat mudah untuk digagalkan karena waktu casting yang cukup lama. Yang paling memorable adalah beradu key waves dimana kita memiliki waktu sepersekian detik untuk meng-counter key waves dari lawan dan harus smashing button secepat-cepatnya sehingga game ini selalu menjadi banlist di rental PS. Game ini cukup memorable, memiliki core gameplay yang simple, dan cocok untuk menjadi salah satu koleksi video game di playstation. Jika kamu menyukai konten seperti ini, please let me know dengan isi pada kolom komentar di bawah. Hope you guys enjoy this video and see you on the next reveal. Jika kamu menyukai konten seperti ini, please let me know dengan isi pada kolom komentar di bawah.